Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah di sepanjang pantai Pal yang melaksanakannya dari komunitas generasi baru Indonesia itu merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia dari tiga universitas dan kegiatan kami ini merupakan wujud daripada kepedulian agar supaya tetap bersih dan juga memotivasi masyarakat di sini agar bisa menjaga kebersihan lingkungan pantai di sini Kita ketemu di sini, ketemu di pantai-pantai Kita kasih, oke? Wow, di Bokok Urat, Unema, IIN Joshua Lumintang Mali mana ada kopi? Jose Andres Kanglor Bawa Siapa airannya di Bokok? Halo, DNB Genbi, energi untuk ke Genbi! Genbi! Genbi, energi untuk Genbi! Kita harapkan dari kegiatan ini, kalian setengahnya dimulai dari kalian itu ada kesadaran untuk memisahkan ketidaknya sampah pelaksin dan tidak pelaksin. Satu, dan yang kedua, kalau bisa jangan buat sampah sebarangan, dimanapun, apalagi kawasan seperti ini. Itu ya. Nah, untuk menjelaskannya, kita langsung dengarkan saja penyelitasi dari Pak Genbi, dari Bang Sampah, selanjutnya Pak ya. Kepada Pak Genbi, kami persilakan. Kepada Pak Genbi, kami persilakan. Kepada Pak Genbi, kami persilakan 8 kali 1 juta. Berarti sudah 8 juta putung rokok per hari. Indonesia masih urutan kedua penyuplai produsen sampah plastik terbesar ke laut. Jadi, Indonesia memproduksi sampah 3,2 juta. Jadi, teman-teman sekalian, jadilah pribadi-pribadi yang bukan anti sampah, tapi anti untuk buang sampah ke mana-mana. Apa yang dilakukan oleh Genbi, Bank Indonesia, di mana saat ini dengan kegiatan yang dilakukan oleh Genbi, Genbi telah menyelamatkan atau telah mengumpulkan sampah-sampah organik, non-organik itu seberat 101,8 kg. Genbi! Genbi untuk Genbi!